Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, meet again with Mr. Budianto Meet again with Mr. Budianto Through the MidNuritu channel In the Sport Physical Education and Health Lesson Alhamdulillah, Alhamdulillah Apa kabar anak-anakku kelas 6 Damaskus? Alhamdulillah, semua sehat-sehat saja ya Alhamdulillah, ketemu lagi dengan Mr. Budianto Dalam pembelajaran mapel pejoka Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan Baiklah anak-anakku kelas 6 Damaskus Untuk pekan ini, ketemu lagi dengan Mr. Budianto Dalam review tema 1 Yaitu gerak lokomotor dalam seni bela diri Jadi gerak lokomotor dalam seni bela diri Teman-teman perlu ketahui Bahwa kalau kita mereview gerak lokomotor Gerak lokomotor itu adalah gerak yang dilakukan dengan berpindah-pindah tempat Kalau gerak lokomotor ada gerak yang dilakukan tanpa harus berpindah tempat Baik Pada gerak lokomotor pada saat ini Lebih kepada kita akan mencoba mempraktekan teknik Yaitu teknik bela diri Yang bela diri itu banyak macamnya ya Ada silap, ada karate, ada taekwondo, ada wusu Terus ada muangkai, ada taekwondo, ada tinju dan lain sebagainya Nah disini kali ini kita lebih kepada sifatnya umum saja Karena kalau kita bicara bela diri itu ada pukulan, ada tangkisan dan ada tendangan Nah nanti kita akan melakukan penggabungan Penggabungan gerakan, ada tendangan, ada pukulan, ada tangkisan Nah itu sudah termasuk dalam seni bela diri Oke Nah langsung saja kelas 6 Damaskus kita langsung prakteknya saja ya Yaitu tadi gerak lokomotor Review gerak lokomotor untuk seni bela diri Nah khususnya kalau kali ini Mr. Budianto lebih untuk gerakannya Gerakan di dalam seni bela diri karate Nah yang perlu kita ketahui adalah Kita harus mengerti dasar daripada gerak bela diri Bagaimana bentuk pukulan Misalnya kalau dalam karate itu pukulannya adalah Kita melakukan tangan kiri kita ke depan Kemudian kita pukul Nah ini bentuk pukulan baik ke bawah Maupun ke atas Ya Nah itu bentuk pukulan Nah yang kedua kita perlu tahu juga Tangkisan Bentuk tangkisan gimana? Kalau bentuk tangkisan Biasanya kita lakukan tangkisan Ya Kemudian Kemudian Nah Ini bentuk tangkisan Ya Itu dasarnya dulu Kemudian Bentuk tendangan Bentuk tendangan Nah Bentuk tendangan Oke Ini samping Ini kemana samping lagi Nah itu bentuk tendangan Nah kali ini kita akan melakukan Gabungan gerakan Dalam seni bela diri Oke Baik Kita akan melakukan sedikit gerakan Nanti teman-teman boleh Kelas 6 Damaskus Boleh meniru gerakan Gabungan tersebut ya Baik Setelah dulu dia akan melakukan Contoh daripada gerakan lokomotor Dalam seni bela diri Oke Oke Bajakanlah Bajakanlah Tadi merupakan gerakan gabungan antara pukulan, tangkisan, dan gerakan tendangan Nah, disitu sudah masuk gerakan lokomotor yang dilakukan dengan berpindah tempat ke belakang, ke depan Dan gerakan yang dilakukan dengan mengukul, menangkis, dan menengak Disitu teman-teman sudah melihat gerakan lokomotor yang digabungkan dalam seni belakang Baik, teman-teman kelas 6 Damascus Nah, tugasnya teman-teman untuk pekan ini hanya menonton link dan mempelajari gerakannya saja Jadi teman-teman hanya menonton link videonya dan mempelajari gerakannya saja Nah, untuk tugasnya, tugasnya pekan depan akan Mr. Budianto share apa tugas yang harus dibuat ya Baik, teman-teman Itu saja dari Mr. Budianto, sampai ketemu lagi pekan depan Jangan lupa, tetap jaga kesehatan ya Sama selalu tetap semangat Dan jangan lupa, selalu gunakan masker Apabila kita keluar rumah Karena kita masih dalam masa pandemi Sampai ketemu lagi dengan Mr. Budianto di lain waktu dan tema selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga Bye-bye